Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa dan sang istrinya Nyonya Hati menangis saat menggelar video konferensi dengan petugas medis di RSPAD Gatot Subroto. Keduanya menangis lantaran mendengarkan curhatan dari petugas medis. Saat itu KSAD Jenderal Andika yang berada di Mabes TNI AD berbicara dengan Mayor CKM Novianti dari instalasi gizi RSPAD Gatot Subroto. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Andika menanyakan kebutuhan yang belum tersedia dari donasi. Novianti mengaku banyak bantuan berupa nasi boks hingga susu dan air mineral. Namun kebutuhan madu masih kurang untuk seluruh petugas medis. Dikutip dari tribunewsbogor.com, Jumat 17 April 2020, Andika kemudian meminta istrinya selaku Ketua Umum Persatuan Istri Prajurit TNI AD atau Persit Kartika Chandra untuk memasok madu. Petugas medis yang bernama Elvi mengatakan sudah menerima madu bantuan dari TNI. Andika kemudian menanyakan untuk berapa hari satu botol madu tersebut. Elvi kemudian menjawab bahwa satu botol madu habis dalam waktu satu minggu. Elvi kemudian berterima kasih kepada Heti lantaran sudah memberikan perhatian. Ia mengaku menjadi tim medis yang bertugas di ruang isolasi banyak mendapatkan tekanan negatif. Elvi juga mengaku perhatian yang diberikan merupakan motivasi besar untuk melawan COVID-19. Heti kemudian menjawab kembali dengan rasa terima kasih sambil matanya berkaca-kaca. Petugas lainnya juga berterima kasih telah diberikan tempat penginapan di dekat RSPAD Gatot Subroto. Ya Ibu, kasat izin. Terima kasih Ibu atas perhatiannya kepada kami, tim medis yang berdinas di ruangan isolasi tekanan negatif Ibu. Kami merasa diperhatikan dengan atasan. Kami sangat berterima kasih. Terima kasih. Orang tua, dengan ada perhatian dari Ibu, ini merupakan motivasi besar buat kami Ibu untuk berjuang melawan COVID-19. Siap Ibu. I love you Ibu. Ingin Ibu kami sudah kurang lebih 2 bulan tidak pulang Ibu. Amin. Alhamdulillah diberikan penginapan Ibu di sekitar rumah sakit ini Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Terima kasih banyak, kalau perlu apa-apa berjuang ke ayah-ayah Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih kami Ibu sudah diberikan penempatan untuk mengamukkan dengan Ibu. Sebagai pengganti rumah kami Ibu. Sebagai pengganti rumah sakit ini Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Ibu. Boleh kita menyampaikan harapan lagi Ibu? Terima kasih. Kami semoga kami berharap Bapak di sini cepat berlalu. Diberi kesehatan untuk semua. Terima kasih telah menonton!